Hai anak-anaknya sering makan jadi tinggal goreng kayak gitu maunya dia kan ini masuk di blizzard tiga bulan aja aman Pak 3 bulan banyak yang sudah dan di warung saya titipin tuh aman aja tak katanya enggak ada beda rasa masih alhamdulillah kita nggak mau aku belum ngawetkannya cuman didinginkan di freezer aja yang penting satu itu belut enggak boleh mati walaupun satu belut kalau sudah mati satu misalnya sekilo yang lagi satu misalnya kita sayang tuh aku aku soalnya pernah tapi dimakan sendiri itu udah beda rasa walaupun satu ekor dimasukin satu kilo yang lain tuh yang lain campuran nih kalau nilai itu kalau dia udah mati rasanya udah beda Oh yaitu pokoknya jangan sampai berani-berani ngasih mati dicampur sama yang hidup jangan bilang sayang kalau kita bersihin misalnya kan takut mati besok atau nanti malu mati kalau kita udah dibersihkan kalau itu jangan beli belut mati ya yakin kalau nilai kalau kita beli bau ya dan aku pernah bikin sendiri sendiri ya udah sendiri bau ya tapi kalau kita bapak aja yang ngomong apa maki rasanya kok itu yang pilih satu gitu emang kita masukin aku nggak mau ngomong dulu nunggu dia makan komennya apa ternyata memang pas sama aku yang merasain jadi jangan sekali-kali berani ngasih belut mati dimasukin yang baru ini masih 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 jadi kok mau pengaruhi yang lain kita ingin nangku tidak mampu sekalian ini ini ya Ruti tapi ini Dek pesan tinggal di kalau nangku aku tuh nangku Dodo Naka dan bukan untuk anak-anak untuk anak-anak itu puding-puding nangka campur daun keller jadi dia divariasi itu yang gue sama ini Oh nah itu jadi gabung salah dan angkanya kemarin akan lebih banyak ya tapi pakai biasa ini biasanya nangka betul-betul penangkut ini satu biji pun agak ini satu-satu tandan ibaratnya satu tanggitu sampai 10 ada 30.000 gitu aku kuding nangka nunggu musim tapi enggak produksi masalah ya memang untuk pesanan aja atau lomba kalau aku lagi grebek dapur starting kan tak ikutin gini-gini kepadang-kepadang gitu jadi pas waktu-waktu grebek di dapurnya kita di paradesa harus ada tiga menu terus karena di kemarin waktu di Hotel Horizon tuh di bank test kita pakai itu ternyata kok menarik jadi dia tuh pakai variasi yang di bawah warnanya musim nanti yang di atas kuning yang di tengah hijau kalau misalnya maksudnya kalau bahan-bahannya lebih banyak ready ya gitu kan karena di Trikuncor maneka pembagian apa bibit yang seluruh warga yang di pantai-pantai yang di pantai-pantai itu ya selalu aduh itu tuh orang yang banyak kadang warna kuning nggak orang gitu kan tapi itu yang orang yang orangnya tetep kuning jadi masih bikin kuning-kubingnya baru kalian nangkapnya ya tetep kuning orang itu ini nangkap madu iya kan nanti kabarin aja kalau misalnya siap produk itu nanti dibantu setiap halalnya terus sekalian untuk stuntingnya itu yang kalau kami penting itu selain itu apa tadi kan ada tiga katanya, nggak ada paling itu lah seputar kayak kita kan untuk stunting kan mencegah itu ibaratnya dari umur 6 bulan ke apa sepanjang jadi ibaratnya si nakit ini bisa waktu kita mengatasi terus nangkap, misalnya produk yang lain apalagi yang belum ada cuma dua itu aja ya kripik belut tadi kripik belut di sini nggak ada ya kripik belut ya itu tergantung pesanan kalau saya pikir kan karena di rumah banyak kemarin aku ceritakan kalau beneran tanya kemarin sebelum aku bikin nugget kayak gini kan nggak bikin ini kayak kripik-kripik itu soalnya kalau sampai dikirim ke anak ke Jawa iya kalau pulang dari Jogja aku pasti bawa itu iya anak-anak dari Jogja dibawa kayak kemarin dari Solo tanggal tiga baru pulang kalau misalnya memang produksinya kayak gini rumah mewah iya rumah mepet sawah iya kalau rumah di kami kan dibantul orang tua kan dibantul kan itu sawah semua rata-rata rumah kan di depan rumah belakang sawah iya enak emang disitu Bantul terkenal itu kalau saya lihat ada lahan sebelah rumah terus sawah sawahnya udah enggak selesai panas tuh aku penasaran nah kok sawah kok ditanami kayu di atasnya plastik itu apa ternyata di situ tuh Rata-rata banyak yang ini ternak gak boleh diaris, rumputnya gak boleh dianggil orang gitu Rata-rata kayak gitu, aku penasaran kan? Nanya, om itu sendiri, asalnya kan lahannya kok seti-ti, sedikit kan lahannya B, kapan kau siap bikin es krim? Dimana tuh? Dimana bu? Karena patah Kapan doang? Kapan? Besok Besok Kapan dah? Aku ngajak kapan?